Hai bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Bida Neni dari Bida Buda Sehat Oh iya, di video kali ini aku akan membahas tentang Hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan menjelang HPL Tentu saja kita perlu mempersiapkan fisik, mental, dan juga spiritual Nah, untuk persiapan spiritualnya kita harus banyak-banyak berdoa Memohon pada yang mengakuasa Terutama di waktu-waktu yang paling mustajab Kalau kita yang muslim, kita berdoa di waktu sepertiga malam itu paling baik Kemudian di saat-saat kita setelah sholat, kita juga akan sangat baik Kemudian untuk persiapan mind atau mentalnya Kita harus perbanyak diri dengan knowledge, dengan ilmu pengetahuan Ikut dalam kelas-kelas ibu hamil Kelas-kelas itu baik itu offline maupun online Banyak sekali kelas yang bisa bermanfaat untuk kita mempersiapkan Lahiran yang aman dan nyaman dan juga minim trauma Nah, untuk persiapan fisiknya ini yang banyak sekali yang harus bunda-bunda lakukan Mulai dari 36 minggu Yang pertama adalah jalan cepat 60 menit per hari Ingat ya, jalan cepat bukan jalan santai Kalau jalan santai ya dimulai dari amil awal udah boleh Nah, kalau ini adalah jalan cepat Yoga, prenatal, lakukan setiap hari Terutama pagi dan sore itu akan baik sekali untuk menjaga liga menu Untuk tetap balance sehingga posisi bayi optimal dan juga melenturkan jalan lahir Dan juga melatih fisikmu jauh lebih kuat Supaya proses lahiran nanti kita punya energi yang luar biasa terjaga Dan prosesnya bisa berjalan dengan lancar Lalu target melakukan squat 300 kali per hari Yang dicicil mulai 36 minggu ya Untuk squat ini aku udah bahas di video sebelumnya Kemudian yang tidak kalah penting adalah mengedit makanan Ya, makanan harus benar-benar kita jaga Jangan sembarangan makan terutama di 36 minggu ke atas Karena itu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas air ketuban kita Makan bebas pengawet, bebas micin ya MSG Usahakan kita makan yang bersih dan sehat Lakukan perenium masa setiap hari Selain untuk melenturkan jalan lahirmu Sehingga proses persalinan bisa berjalan dengan lancar Ini juga bisa menjaga robekan perenium Siapa yang ingin pereniumnya utuh saat bersalin Maka lakukan perenium masa setiap hari Kemudian lakukan endorpin masa dengan pasangan Yang akan bisa memicu kontraksi alami juga Dan juga bisa melatih kita untuk merelaxkan tubuh Sehingga dalam proses persalinan bisa tetap tenang Lakukan induksi alami Ada banyak teknik induksi alami Di video yang aku udah posting sebelumnya Di sorotan juga ada ya Kita bisa melakukan akupressure Kita bisa mosa terapi Jangan lupa ML 2 hari sekali dimulai dari 37 minggu ya Karena di dalam sperma ada prostaglandin Yang juga bisa melunakan cervix Dan juga bisa memicu kontraksi rahim Pastikan HBU normal Jangan lupa untuk cek HB terakhir Supaya kamu bisa aman dalam proses persalinan Kamu bisa makan kurma 7 butir per hari Karena diteliti bahwa Dengan konsumsi kurma rutin 100 gram per hari Mulai dari 36 minggu Usia kehamilan itu bisa mempercepat proses persalinan Melunakan mutrahim dan menjaga perdaraan Dan yang tidak kalah penting adalah untuk persiapan menyusui Untuk persiapan menyusui Bunda boleh mengkonsumsi booster AC yang aman Dikonsumsi ibu hamil yang jelas terbukti Kasiatnya Nah aku merekomendasikan untuk booster AC yang aman Dikonsumsi dan sudah terbukti Pada klien-klien kami adalah Ini dia Mam Uung Mam Uung ini boleh dikonsumsi mulai 36 minggu Dengan dosis 2 kali sehari 1 kapsul cukup ya Nah ini akan membantu kamu untuk persiapan menyusui Supaya nanti harapannya saat hari ha setelah bersalin AC segera keluar Dan jangan lupa untuk treatment lainnya Seperti boleh lakukan pijat laktasi Kalau di tempatmu ada pijat laktasi arugaan Boleh lakukan pijat laktasi arugaan Karena ini baik banget Untuk membuka saluran-saluran AC kita Melakukan nipple stimulation Dengan menggunakan virgin coconut oil atau VCO Sekalian untuk mempersihkan area putingmu Itu juga untuk persiapan menyusui Supaya putingmu juga melunah Nah kamu bisa mendapatkan Mam Uung ini Di distributor langsmi tentunya ya Oke semoga informasi ini membantu I love you Assalamualaikum 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 Terima kasih.